Kami tim PC Indonesia 233 datang ke rumah dinas gubernur DKI Beliau masih disitu kan rumah dinas Nyampaikan satu dokumen Tentang membangun atau memindahkan epicentrum ke Kalimantan Tapi ya kalau saya memperhatikan Setelah dibentuknya pengurus resmi Otorita, IKM Melebar atau belok ini? Yang belok ini siapa? Siapa sih yang kira-kira membisiki Pak Jokowi Sampai kemudian mikirnya jadi melebarkan itu? Pakai logika perang Kurusan pembangunan sama kan kurusan perang Siapa yang memberi masukan atau siapa yang mendiamkan bisa juga Dua orang ini ngerah Bahkan sebetulnya ya beberapa deput-deput Sudah goyah Ke ibu kota ini Ini kan diumumkan Pak Jokowi itu kan pada saat Covid Iya kan? Itu kan kita gila jadinya Tidak saya jelasin ya Gagabah, Jokowi gegabah disitu Bahkan mereka mau jual semua Gedung-gedung di Jakarta ini Oh iya? Iya dong Yang bilang Bung Ganda itu masih rumor Iya, iya Rumor Yang rumor saya tahu Menteri yang udah ngomong di koran bahwa itu sudah di Apa, di Apa, coba ditawarkan ke pengusaha-pengusaha di Hongkong atau Ibu kota ini betul-betul ini Liar Belum ada dia bilang Dua jam itu asing itu bisa ini Invasi Tapi menurut saya Prabowo gak akan pindah Tunda aja dulu Kita kasih kepada presiden baru ke depan Biarlah mereka yang nanti akan menentukan itu Mengangkat harkat martabat bangsa Karena kita gak punya kota yang bisa kita banggakan Oke Ya pergi ke kota lain Hinder kita Ke negara lain Oke Ini kota Kota memalukan semua ya Karena emang kota hasil tambah sulam kan Warisan kolonia Ini kan ada hidden agenda ya Ya pasti kan gagal kan Halo selamat pagi Salam sehat Ketemu lagi kita dalam crosscheck di kanal youtube Medcom.id Dan inilah pertama kali kami akan hadir dalam crosscheck face to face Kali ini kita akan bicara topik yang cukup hangat diperbincangkan Karena ada deadline Ada tenggat waktu Yaitu tentang IKN Ibu kota Nusantara Dimana pada bulan Agustus nanti Ya tinggal kurang dari dua bulan lagi Akan dijadikan tempat upacara 17 Agustus Nah kita akan bicara Karena kenapa Karena sebelumnya akan berpusat di sana Upacara 17 Agustus Ternyata sekarang dilakukan di dua titik Tetap di Jakarta Walaupun juga tetap ada nanti di IKN Apakah ini ada sebuah upaya Mulai realistis Bahwa IKN bisa tidak bisa secepat itu Diwujudkan dan kita juga bertanya-tanya Kenapa dua petinggi otorita IKN mengundurkan diri Dalam waktu yang bersama-sama Ini menjadi pertanyaan publik juga Apakah IKN itu semakin nyata Apakah semakin hanya di awang-awang Kita akan bicara langsung dengan konseptor awal Penggagas awal bagaimana IKN ini dirumuskan Yaitu mantan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pak Andrinov Caniago Apa kabar Pak Andrinov Alhamdulillah Baik Selamatnya lama Saya ini kalau sama Pak Andrinov Pertama kenal sebagai pengawat kebijakan publik Ya kan dari awal nih Terus jadi menteri Saya susah ketemu kalau sudah jadi menteri Sekarang sudah Kembali ke akademisi lagi Pak ya Kembali sebagai pengawat kebijakan publik Terima kasih sudah Sama-sama Bersama kami di crosscheck ini Pak Nah ini menjadi pertanyaan publik Pak Kan Pak Andrinov itu orang yang paling awal Mengerti ya mungkin kalau disebut satu-satunya Mungkin bisa banyak juga yang ikut terlibat di sana Tapi Pak Andrinov waktu itu sebagai menteri kan Pak Yang merancang mengkonsep awal Mengeksekusi awal Bagaimana Ibu Kota Nusantara ini Ketika kemudian Presiden juga mencanangkannya Waktu itu secara publik ya Kalau pembicara-pembicara di balik layar sudah lama terdengar Tapi ke publik awalnya menyampaikan ke publik itu 2019 2016 Oh itu itu 2016 bahkan ya Presiden Dan menyebut akan memindahkan Ibu Kota Nah dan Waktu itu Pak Andrinov yang langsung menyusun dan lain sebagainya Tapi ini Pak pertanyaan publik yang secara awam dulu Pak Sebenarnya IKN awalnya itu konsepnya seperti apa sih Sehingga sekarang orang rasanya sulit Padahal waktu itu saya juga melihat optimisme itu dari Pak Andrinov itu Ini sebenarnya melihat terwujud Apakah ini masih on the track Seperti yang Anda rumuskan di awal dulu Atau ada belok-beloknya nih Pak Di awal dulu deh Pertama memang harus kita bedakan untuk klarifikasi Ide awal kemudian konsep awal yang final Kalau ide awal sebetulnya Ini kan sejak kalau saya waktu itu yang namanya tim visi Indonesia 2033 Kita soft launching 9 September 2008 Langsung deklarasi rekomendasi pindah Ibu Kota ke Kalimantan Itu dari 2008? 2008 Karena wacana itu memang sudah muncul tiap tahun Ya ternyata dua kali setahun lah Ya termasuk di metro Kalau lagi ada banjir Jakarta Macet Orang mudi kan Itu yang selalu jadi masalahnya Bekannya kita harus pindah nih Tiap tahun itu ada paling kurang dua kali Berarti ini bukan ide orisinal Pak Jokowi ini berarti Pak Jowi kita harus apresiasi sebagai decision maker Oke Dari mana idenya bisa jadi juga dari macam-macam Termasuk mendengar tentang Bung Karno Kalau Pak Jokowi ketika kami di tim visi Indonesia 2033 Pernah juga kita bikin seacara dialog di auditorium RRI Waktu itu direktur masih berbunikan Saya ingat 2011 waktu itu ya Nah di wawancara via telpon itu Di acara itu Pak Jokowi juga ditelpon Suruh pendapatan Nah beliau bilang ketika itu Ya sebaiknya dikaji dulu gitu Nah kemudian wacana ini terus tiap tahun Setiap beberapa kali keluar Nah sampai lah Ya kalau dari saya dan teman-teman yang tim kecil itu Sudah cukup matang lah menyusun alasan-alasannya ya Nah kemudian Sebelum Pak Jokowi dilantik Ya kalau emak saya itu 21 Juni juga ya Itu 2014 berarti ya 2014 Sudah setelah terpilih Tapi belum beli nanti karena Oktober Beli nanti Ya kami tim visi Indonesia 233 datang ke rumah dinas gubernur DKI Beliau masih disitu kan rumah dinasnya Oke ya Nyampaikan satu dokumen Tentang membangun atau memindahkan epicentrum ke Kalimantan Ya gitu lah Nah lanjut ya Ketika saya kebetulan diangkat jadi Menteri Bapak Nas Memang kita mulai secara rendiam kajian Ya untuk pembina ibu bata itu Bahkan saya bawa dua orang deputi ke lapangan itu Untuk ke salah satu opsi lokasi ya Iya Dan seterusnya Di masa Pak Sobyan Jalil Perintah resmi itu keluar Arah hantar resmi keluar Di masa Pak Sobyan Jalil Maka beberapa teman-teman Bapak Nas itu kontak saya Untuk meminta inilah gitu Ini alasan-alasan sebenarnya besar kami ambil lagi Ya itu kan memang untuk kita Lanjut Kemudian Pak Bambang Brojo Selanjut kajiannya Finalnya di Pak Bambang Brojo Oke Itu sudah lengkap Dengan mengkaji, menstudi Proses pemindahan ibu kota di 30 negara Sampai yang saya sempat juga lihat langsung Karena saya juga sering komunikasi Sudah berbentuk master plan Oke Nah abis itu Ini udah siap Saya dengar juga di set-nex Draft undang-undang Dan apa Surpres surat presiden untuk KDPR udah siap Cuman kita kena covid Maka Maka tertahan Maka tertahan itu Maaf gitu Covid agak meredah Dikirimlah Itu draft undang-undang Ke Senayan Di Senayan Kenapa cepat Ini juga orang sering Menyalah artikan Atau menyerang secara ini Karena emang draft itu sudah sangat matang Kata seorang pakar hukum tetanegara Margarito Oh kalau gini 24 jam itu bisa diselesaikan di DPR Tapi kan proses dijalankan terus oleh Dewan kan Rodso ke Medan kemana gitu kan Artinya Konsultasi publik tetap dijalankan Untuk itu Maka kemudian diketoklah undang-undang Di undang-undang itu Jelas lampirannya Yang agak teknis Tahapan-tahapan Membangun ibu kota ini Sampai 2045 5 tahun 5 tahun 5 tahun Sampai 2045 2045 Ya karena emang itu Merujuk kepada hasil studi Pengalaman negara ini Banyak negara itu 30 negara yang dikaji Kan ada Sembilan puluhan negara yang pernah Mindang ibu kota selama satu abad ya Nah yang dipilih Untuk kajian 30 negara Nah di undang-undang dan lampirannya Cukup jelas Kita ingin membangun Smart city Green city Kota publik Yang inklusif Itu disebutkan Ada smart city Green city Ada ya Karakter ciri-ciri kotanya Itu kan ada Nah Udah jadi undang-undang Kemudian Ya Pak Presiden juga Udah Di pidato kenegaraan Di Senayan Udah bilang Minta izin Pindahin ibu kota Oke Nah tetapi Kalau saya memperhatikan Wacana Atau Arahan-araan Untuk ngejak investasi Asing Pembiayaan luar itu Setelah itu Ya Terutama lagi Setelah dibentuknya Pengurus Resmi Otorita IKN Ya Karena sebelum Otorita itu resmi Ada tim transisi Saya juga diminta Sebagai salah satu Tim penasihat disitu Ada Ada Pak Wamen LHK Pak Dr. Alu Dohong Pak Aldo Ada Pak Isra Nur Gubernur Katim Ada Oh Pak Pak Pamang Brojo juga Kita ikut disitu Sebagai tim penasihat Setelah itu Resmi Di Diangkat Oleh Presiden Kepala Dan Wakil Kepala Otorita Tapi sejak itulah Saya perhatikan Arahan-arahan Yang terdengar itu Sering Apa Suruh cari Investor Investor Lalu Menyampaikan kepada publik Wah ini ada Investasi Dari siapa Pak Maksudnya Pak Presiden Presiden kan Menyampaikan arahan Ke Kepala Uterita Kepala Uterita Dan Menteri Dan Menteri Nah Inilah yang Saya Perhatikan Melebarnya Tujuan Dan fungsi Dari Melebar atau belok Kalau yang Intinya tetap Ini nambah Jadi melebar Sebetul Enggak Belok Cuman lama-lama Bisa belok Lama-lama Bisa belok Kalau yang intinya Juga tergerus Sebelum lebih jauh Di sana Pak Sebelum ada Kepala Uterita Dan Mewakil Kepala Uterita Kalau gak salah Timelinenya itu Sebelum itu Ada Kalau gak salah Pony Blair itu Pak Pony Blair Diajak sebagai Dewan Pengarah IKN Kalau gak salah itu Dan lain sebagainya Bukankah dari situ aja Sudah mulai kelihatan Ini butuh Investasi masuk Pak Dari situ Orientasi dan Apa Arahnya ini Agak bergeser Melebar itu Ya Jadi Ingin melibatkan Apa Dunia internasional Ya maka Tony Blair Kemudian yang dari Jepang Ada tiga ya Yang Yang itu Nah Nah itu ada Habis itu lanjut dengan Himbawa arahan Untuk cari investor asing itu Sampai malah Dideklar Wah sudah ada Wah Ini udah ngantri Rencana Rencana 100 miliar Ya itu Itu Rencana akan 100 miliar Itu akan masuk gitu Ya Terus habis itu Muncul Klaim Sudah ada 40 triliun Segala macam gitu Tapi di akhir-akhir Menjelang Pak Mahfud Mau Kemarin Pak Mahlil Sudah di DPR Sebut kan juga Belum ada Investasi asing itu yang masuk Berarti belum ada sama sekali Ya itu kan Ini kayak gimana tuh cerita-ceritanya ini berarti Pak ya Ya Jadi masalahnya Dengan Memperlebarnya misi Fungsi dan tujuan Inilah Mungkin juga jadi Masalah bagi Kawan kita ini Yang dapat mandat ini Bebatnya jadi terlalu berat Nah Ngejar target yang kependek Untuk nyiapin upacara yang besar Betul Kemudian ngurusin Masalah tanah Ya Dengan warga ya Dengan warga Dan sudah Ya orang yang sudah menguasai tanah Atau punya hak Atas tanah Ya Karena sebagian itu ya Belinya belakangan mereka Sama Kemudian ya itu Tugasnya investor itu Ya Saya Ya Menduga gitu ya Yang belokin siapa? Yang ngelebarin siapa? Bisa Apa kita tanya ke Bumat Sahaganda Masahaganda sudah ada Masahaganda pasti akan Masahaganda Waalaikumsalam Laman Ketemu nih Masahaganda Sehat Masahaganda ya Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh Semangatnya masih sama Enggak melebar ya Kalau tadi kan melebar Kata Pak Andrino Tujuan Gimana sehat Pak? Alhamdulillah Sahaganda Oke Nah Kita lanjutkan Jadi bisa dibayangkan Tambahan-tambahan Beban yang Makin berat Makin berat itu Membuat Dua orang ini ngerah Bahkan sebetulnya ya Saya dengar ya Beberapa deputi pun Deguh ya Iya Deputi di otorita itu Iya Oke Jadi Dugaan saya ya Tapi memang kan kelihatan Kalau melebar Mencari investor itu Tujuannya untuk Pendanaan Pemindahan Ibu Kota Atau memang melebar Dari tujuan Bukan sekedar Memindahkan Ibu Kota Tapi menjadikan Nah kembali Ke ide awal ya Ke ide awal Dan filosofinya Kita itu memang Butuh kota yang kita Bangun sendiri Oke Oleh bangsa yang merdeka Karena kita belum pernah Belum pernah membangun Kota publik yang kita Bangun sendiri Oke Pernah ada kota yang Dibangun oleh pihak swasta Ya seperti yang di Jabodetapek Ada BSD Cikarangbang Oh ya Bikindah Siti ya Makanya Pak Doni Rahayu Ada di situ ya Tapi itu kota swasta Kota swasta itu Diskriminatif Bukan kota publik Oke Dia gak akan mikirin Rumah susun Transportasi publik Namanya juga swasta lah ya Apalagi LRT Itu investasi besar kan Ya pokoknya Yang dikejar lah Segmen kelas menengah atas Yang mau hidup nyaman Di situ Punya mobil Nanti bikin macet Kota Jakarta Gak peduli Nah bukan itu Yang kita ingin Kita justru bikin Mengusulkan Antitesis dari itu Oke Dan kita Belum pernah Dalam sejarahnya Bikin kota sendiri Yang kita bangun sendiri Oke Nah karena itulah Ya memang konsepnya Kota publik Smart city Ramah lingkungan Ya apa Green Hijau Dan fungsi-fungsi lainnya Apa Menggerakkan Pemerataan Terutama ke timur Oh ya Ya Tengah dan timur Tuh Fungsi lain Ya dengan Ditariknya Fungsi ibu kota Dari Jakarta Maka Jakarta ini Lebih mudah kita tata Karena kan masalah Jakarta Tidak kekejar Oleh Suplai layanan publik Ya Infrastruktur publik Karena tekanan penduduk ini Tinggi sekali Kalau pun mau dikelola Terlambat lah ya Tidak kekejar Momentumnya udah Tidak kekejar 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 Maka tekanannya itu harus dikurangi Satu sisi itu oke Positif Tapi ketika kembali ke soal ini Melebar itu menjadi Stark disininya Di situ ya Pikiran yang dominan Bergeser Untuk menjadikan itu Menjadi kawasan bisnis Sekaligus kawasan bisnis Kota bisnis Nah padahal kita Kalau mau Konsisten menghidupkan Konsep ekonomi Konsep pembangunan yang baru Ya kita kan tujuan Pemberataan Nah maksud kita adalah IKN ini Membuat Kota-kota Dan daerah kabupaten Kota provinsi Di Kalimantan Di Timur itu Menjadi bergairah Untuk membangun Makanya yang harus dilakukan Pemberita pusat Adalah memandu Perencanaan Untuk daerah-daerah itu Kemudian memberikan insentif Supaya mereka bangkit Nah bukan Malah menumpuk lagi Fungsi di IKN Kota pemerintahan juga Kota bisnis juga Sama aja dong Urati Nah itu Di situ yang Ada pembelokan Pelebaran Pelebaran Kalau pandri nom Nggak mau Pembelokan Karena fungsi utamanya Terpada Yang bilang pembelokan Tapi lama-lama Bisa belom juga Ini kita gali Lebih dalam Gimana pas agar Karena kan gini Sebenarnya kan Ide pindah Ibu kota Ini kan kelompoknya Think Tank Pak Andri Nom Ini kan udah lama Ngebahasnya Itu sebelum Jokowi Presiden Saya tahu Karena saya Beberapa kali Diundang beliau Masih studi-studi kota Kemudian ada Adik kelas saya Juga di tim dia Doktor Jihan Sa Jadi saya betul-betul Update Jadi sebenarnya Ide-nya sih Nggak ada masalah Ide pindah Ibu kota Tapi Merintahan Atau ibu kota Itu juga nanti Kita bisa bandingin Yang kedua Kenapa Ketika Pak Andri Nom Itu jadi Kepala Bapak Nas Harusnya disitu dong Jokowi Kalau memang dia punya Keinginan Dia langsung titipkan Disitu Untuk dipelajari Didalamin Studi kelayakannya Dari multi aspek Aspek ideologi Sosial Politik Militer Dan lain-lain Kan gitu Tidak Diam-diam Tahun 2021 2022 Muncul Tanpa Itu dibicarakan Di kampanye Kan itu Nggak ada di kampanye Yang nggak ada di kampanye Jokowi Itu kan perubahan Undang-undang KPK Undang-undang Omnibus Law Dan ini satu lagi Diasilkan waktu Setelah jadi Setelah jadi Itu siluman Siluman Nah kalau Pak Prabowo Sekarang misalkan Dia masuk ke Proyek Mercusuar Untuk kesejahteraan rakyat Misalkan Gizi Apa namanya Makan siang gratis Dia kan umumkan di publik Dulu Waktu dia Apa namanya Kampanye Sehingga ketika Rakyat memilih Maka itu tong job bersama Antara rakyat dengan Pemimpinnya Betul Nah ini yang Ibu kota ini 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 Betul-betul ini Liar Nggak ada ini Nah makanya saya bilang Ibu kota ini ya Jadi saya di tahun 2004 tahun lalu Saya sebenarnya udah Udah debat soal ini Saya bilang ini sebenarnya Hanya untuk dua hal Nah itu Satu Untuk Jokowi Dinastinya Karena dia men-setup itu Ya kan Supaya dia ada mainan Supaya orang Tetap percaya bahwa Dia bisa lanjutin itu Yang kedua Penyerahan Indonesia Pada Cina Karena itu kan masuk Dalam Anda meyakin itu ya 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 yakin saya Itu masuk pada Belt and Road Inisiatif Jadi Kalau misalkan BRA itu ya Pak Andrinop tadi Mengatakan Kalau kita nih Barang publik Publik Public domain Itu negara Itu negara Kita gak serahkan Kepada swasta Dan apalagi asing Ya kan Kan sebenarnya gitu Kita mau bangun Ibu kota negara kita Masa kita serahkan Pada asing Kalau kita lihat Di google sekarang Kita google Misalkan Jokowi berkali-kali 2024 Yang bilang Belum ada Nah makanya Jangan terlalu cepat Masuk dulu Karena itu Kalau di posisi Di situ Kata Pak Gaton Dua jam itu Asing tuh bisa ini Invasi Ke tempat kita itu Nah makanya kan Dan dulu kan Ibu kota itu kan Sebenarnya Ini mantap Panglimat TNI yang ngomong ini Iya iya Panglimat TNI Itu jadi maksudnya itu kan Kalau di Jawa ini kan Kita kan udah Memang dari dulu Misalkan Pohon-pohon jati ya Di sepanjang Jawa Tengah Jawa Barat Itu pohon-pohon jati Itu gunanya apa Itu kan gunanya kan Untuk ketika militer kita Misalkan di Kepung Di Jakarta Di Batavia Belajar dari Kekalan Sultan Agung dulu Itu larinya ke situ gitu loh Kita punya tempat Persembunyian Tetap melawan Gerilya gitu Karena kan sistem perang kita Gerilya Nah ini salah satu aspek Misalkan Soal satu aspek dari soal Keamanan ya Jadi kalau misalkan Pak Jokowi mau pindah Bulan Juli Kesana Kan dia ada berkali-kali Bilang bulan Juli Saya bilang Ya bagus aja Pak Jokowi Duluan pindah gitu loh Tapi menurut saya Prabowo gak akan pindah Oh gitu ya Ini menarik Tapi nanti saya follow upnya Supaya nyambung di Yang alur ini dulu Kenapa ada Pak Andrinov Di sini Karena kami itu penasaran Di redaksi itu Melihat Gak dulu Pasti ada kajiannya Pasti bagus nih Kami meyakini Pasti bagus tuh Tetapi Mungkin kesininya Kenapa menjadi berat Dan lain sebagainya Persoalannya adalah Investasi investor Apakah benar Masalahnya dulu tuh Memang Yang dicari paling utama Adalah investor Ternyata Sebenarnya desainnya Bukan begitu Kurang lebih begitu ya Desainnya bukan untuk Kemudian bisnis Sehingga mencari investasi Dan lain sebagainya Ini memang hanya Pemindahan Kota-pemindahan Ibu kota Sebenarnya begitu Yang konsepnya smart Green gitu Sebenarnya Pak Nah tapi makin kesini Berat Ada investasi belum masuk Sehingga kesannya tuh Ada banyak sekali Sampai nih Sampai ya Publik curiga Kita gak ingin juga Itu menjadi benar Atau tidak gitu ya Jangan sampai menjadi benar Dan publik curiga nih Dan kita mendengar media gitu ya Misalnya Oh tapi rauk Berarti untuk pendanaan Di sana nih Karena butuh duit Ini banyak pengumpulan Dana masyarakat lah Intinya Kecurigaan-kecurigaan itu Menjadi muncul Karena ada proyek-proyek besar Yang ketika investasi Belum masuk Dan lain sebagainya Maksudnya Pak Andrinov tuh Ada pelebaran Kalau bahasanya Pak Andrinov Pelebaran dari tujuan awal Jadi Akhirnya bingung sendiri Semenjak kita diskusi tadi Ada Apa namanya Ketimutkanan Semenjak ada Tony Blair Misalnya dan lain sebagainya Terus ada Softbank yang katanya Memasukin 100 miliar USD Dan lain sebagainya Ternyata gak jadi gitu loh Gak ada juga Sampai sekarang Dan dikonfirmasi oleh Pak Balil Tetap di DPR kemarin Belum ada satupun Investor asing masuk Gitu Ya pelebaran ini Yang jadi berat Dikaitkan lagi Kemudian mundurnya Dua Apa Pimpinan otorita IKN ini gitu Kalau Pak Andrinov Secara politik Melihatnya gimana Pak Andrinov Jadi gini Menurut saya kan Apa namanya Tentu memang kita Perlu memikirkan Pindah ibu kota Dan perlu memikirkan Tentang Memindahkan penduduk Kita yang Kelebihan beban Di Pulau Jawa Itu bisa di Sumatera Kalau misalkan Selat Sunda Jadi jembatan Selat Sunda Atau reklamasi Kita bangun Kalau memang Pak Prabowo Nanti mau bangun JNC Wall Reklamasi Tapi bukan untuk Untuk bisnismen Reklamasi Bukan untuk swasta Tapi reklamasi Misalkan Kalau di Belanda Karena saya lama tinggal di Belanda Reklamasi Reklamasi Tapi untuk Perumahan-perumahan murah juga Untuk ukuran orang sana Untuk publik Kalau ini kan gak Langsung harga reklamasi 30 juta tanahnya Ya kan Sementara investasi Semua 1,5 juta Ini gak fair Negara kemana Kan gitu Kalau pertanyaannya Soal beban Populasi kita Beban penduduk Dan penurunan Apa namanya Tanah Yang rata-rata 0,2 sampai 0,4 Sentimeter Per tahunnya Nah Kembali ke ibu kota ini Ini kan diumumkan Pak Jokowi Itu kan pada saat Covid Ya kan Itu kan kita gila Jadinya Pada saat Covid Itu kan negara itu Harus memikirkan Berutang untuk Keselamatan Sektor kesehatan Tadi sudah saya jelasin Sudah saya jelasin ya Sudah saya jelasin Sudah saya jelasin Sudah saya jelasin Sudah COVID Oke Nah maksudnya itu Ya kan Itu kan maksudnya Gak masuk akal Sampai sekarang Jadi Per hari ini Saya lihat beberapa Kelompok-kelompok Majalah strategis Kemudian Ini Itu mereka udah Editorialnya itu Udah Udah bilang Menolak Jadi editorial mereka Sudah Sudah mengatakan Kami menolak Misalnya kayak gitu ya Nanti bisa di refer Ke beberapa majalah Nah ini sebenarnya Kita harus lebih maju lagi Kita harus menolak Menolak itu Karena itu Gegabah Jokowi gegabah disitu Jangan dulu Nah kita gak boleh Bebani Prabowo Memang saya lihat juga Memang ketika undang-undang Ibu kota baru ini dibuat Kan dia buat Kata kuncinya Kalau disahkan oleh presiden Ada SK presiden Jadi dimainkan Bukan langsung Ditetapkan undang-undang Tindak Ada kalimat itu Kemudian Jokowi ngeles kan Dia bilang ya Kalau gak saya Nanti Pak Prabowo yang teken Surat keputusan presiden Nah sekarang Ayo dong Berani dong Pak Jokowi Kalau memang dia yakin Jangan spekulasi Terus Karena ini rakyat Butuh kepastian Kenapa butuh kepastian Karena kita ini Mau tahu Arah pemerintahan ke depan ini Masih banyak proyek mercusuar Oke Atau kita memasukin fase Yang lebih realistis Kalau Pak Prabowo Misalkan ini Atau saya tambah sedikit Ada tiga hal yang Menurut saya Pak Prabowo Tidak mau pindah ini Apa itu? Pertama itu Ini dukaan Pak Saganda Analisnya begini Jadi kan ibu kota itu Buat orang yang jago perang Itu kan berarti Ibu kota itu Selain pertahanan Itu ada jiwanya Jiwa itu kan Di situ ada History Dan melting pot Melting pot itu artinya Orang Padang Orang Bata Orang Jawa Sudah berkumpul disini Sudah sekian lama Kita melihat Berperang Nah bapaknya Prabowo Itu perang Di sini Pamannya perang Meninggal di sini Ya kan Di Batavia lah Sekitar Tangerang Oke Kemudian kakeknya Jadi jiwanya disini Jadi ibu kota itu ada jiwa Itu satu Yang kedua Prabowo itu fokusnya Tidak di IKN sekarang Fokus dia di urusan Bagaimana ada uang Ratusan triliun Untuk Orang miskin Dan itu lebih mulia Walaupun itu beban Beban sampai JP Morgan Menurunkan ini kita Rating kita Tapi itu masih Lebih mulia Dan dia mau nyelamatkan Seribu orang Bosnia Apa Gaza Palestina Itu kan beban Beban anggaran Tapi kalau digabung Dengan IKN ini Itu bisa Stress Tentang stress Gak mungkin Jadi itu analisisnya Salah satunya Nomor dua kan Iya nomor dua Yang tiga Nomor tiga Kita berpacu Yang sekarang ini Untuk Bagaimana program-program Program yang lain Yang non-infrastruktur Yang selama ini Jokowi sibuk Infrastruktur aja Ya kita tiba-tiba Terabaikan ya Maksudnya Terabaikan Sektor kesehatan terabaikan Ya kan sektor pendidikan Sekarang Mahasiswa Demo-demo terus UKT mahal Sektor buruh Sekarang 100 ribu PHK sekarang Ya pada UKT Cuma ditunda Ternyata ya Kemarin itu ya Bukan dibatalkan ya Yang tak perah ditunda UKT dibatalkan Tapi Jokowi bilang Mungkin tahun depan Mungkin tahun depan Maksudnya itu gitu Artinya Pak Prabowo Ini kalau memang ini Pasti batal Ya kan Jadi Jokowi batalkan Bukan itu gak bisa Dikembangkan jadi Kota Tetap jajaran Kota ya Sebagai kota Tapi jangan dipaksa Untuk jor-joran kita Konsentrasi bangsa ini Diarahkan ke sana Oke Andri Nov Gimana Pak Andri Nov Dapat dari bangsa ganda ini Sebelum saya nanya yang lain Untuk beberapa hal Saya setuju Semangatnya Kakawan saya ini Artinya jangan sampai Ini malah Dipengaruhi oleh pihak-pihak luar Tapi memang ada itu Pengaruh-pengaruh pihak luar itu ada ya Sebenarnya luar atau dalam Sama aja Kalau yang namanya pelaku bisnis itu Ya kepentingan Kan kepentingan Tapi kalau kita terlalu gencar Misalnya Nyari investor Seolah-olah penting sekali mereka Padahal gak penting amat Bukan disitu ya poinnya Gak penting amat Kita udah hitung Taruh lah total 500 triliun Tapi sampai 20 tahun 245 soalnya ya Untuk belanja itu Dari 500 triliun itu Taruh lah untuk Yang kawasan inti pemerintahan Atau fasilitas publik Itu sekitar 200 triliun Itu yang harus disediakan Pakai APBN Karena gak boleh Pakai swasta Iya Karena ada ini Kepentingan swasta Nah Yang 200 triliun itu Bisa kita cover Kalau perjalanan pembangunan Normal Wajar Normal ya Makanya Kembalilah ke kajian Peminat Ibu Kota Di 30 negara Yang diambil itu Rata-rata Proses pemindahan itu 10 tahun sampai 20 tahun Nah Kalau anggaran itu Didistribusikan dari APBN Rata-rata 25 triliun Itu Ya Jalan Tentang Ya Dan 25 triliun 30 triliun Itu kecil Ya Sebagai rasio terhadap APBN yang 3000 triliun lebih Ya Gak sampai 1 persen Jadi gak ada masalah 30 triliun itu per tahun Atau per Per tahun Pasti per tahun ya Tapi kalau kita konsisten Fokus pada Pembangunan Kawasan inti pemerintahan Kalau tetap disitu Oke Ya Nanti Yang peluang bisnis Pulau investasi Selanjutnya Mengikuti Kebutuhan Kota Pemerintahan itu Bukan Menciptakan fungsi baru Sebagai kawasan bisnis Ya Yang nanti dia bisnis ya Beringin hitungan bisnis Jadi menurut Sederhananya Menurut Pak Andrinov Sekarang itu yang terjadi Kesannya itu Akan membuat Jakarta baru Berarti Lebih dari Jakarta baru malah Betul Jadi bercabang Dia kota Pemerintahan Tapi sekalian juga Kota bisnis Padahal di awal Gak begitu kajiannya Gak begitu Kalau saya tambahin dikit Bahkan Mereka mau jual semua Gedung-gedung di Jakarta ini Oh iya? Iya dong Kan udah diberkali-kali Diumumkan Erik Tohir terakhir bilang udah Oh gedung-gedung pemerintahan ya Iya Gedung-gedung ini semua Mau dijual Iya kan kemudian Dua juta orang dari sini Mau dipindahin Jadi memang Memang dia bukan lagi Untuk skala Pusat pemerintahan Gimana Pak Andrinov? Ini juga Pegagasan Pemikiran Isi kebijakan Yang harus kita isi Bagaimana Jakarta Pasca Pindahnya Ibu kota Nah itu juga Gak boleh Sembarangan aja Mau Apa Apa Jual aset Ya menjual aset Nah di bayangan Ini ide kita Dengan ditinggalkannya fungsi Dilepasnya fungsi Ibu kota Nah aset-aset ini Menjadi makin bermanfaat Untuk publik Misalnya Itu rumahnya Komplek DPR RI Komplek di Kebun Juru Kalibata Jadikan rumah susun murah Apartemen murah Kementerian Pertanian Jadikan rumah susun murah Nah kecuali bangunan-bangunan Heritage Ya jadikanlah museum Yang lebih Harusnya bagus Harusnya keren Mana yang perlu Di demolis Untuk jadi taman Jadikan taman Itu konsep Itulah maksudnya Kita Memudahkan Menata Jakarta Membuat Jakarta Lebih bagus Kita jadikan Betul-betul Jakarta Kota bisnis Tapi betul-betul Yang berkualitas Enggak Publiknya pun juga Malah terfasilitasi Dengan mudah Jadi yang publik Yang ingin berbisnis Urusannya bisnis Jakarta itu Dia punya kota Bisnis yang lebih nyaman Karena pemerintahnya Sudah pindah Kota pemerintahnya Tapi poinnya kan begini Biasanya sudah terlalu jalan Ini isu yang juga Harus jadi perhatian Kita ingatkan Jangan sampai nanti Malah buru-buru Keluar keputusan Wah ini Ditukar guling Ini tukar guling Jangan sampai juga begitu Maksudnya asetnya Maksudnya asetnya pak ya Asetnya Ide nya itu adalah Kita pindahin di bukota Aset-aset Yang disini Tanah dan bangunan itu Makin bermanfaat Untuk publik Termasuk mungkin Untuk Pool Kereta api LRT MRT Rumah susun Segala macam Taman Maksudnya begitu Tapi Bisa terrealisasi gak Kayak model gitu Jangan-jangan Memang berpindah Tukar guling Ke swasta Yang mana Itu jadi bisnis Itu yang harus Di kontrol Kalau soal Mungkin terrealisasi Ya mungkin dong Orang itu Aset menjadi Fleksibel kok Cara kita memilih Perencanaannya Nah tinggal Ini visinya bagaimana Tapi kalau untuk Visi penata Jakarta Harus juga dituntaskan Itu kenapa Muncul Apa namanya Pandangan-pandangan Di Pasangganda Yang melihat bahwa Gedung-gedung pemerintah disini Nanti akan dijual Segala macam Tapi memang Butuh dana Bilang Bung Ganda itu Masih rumor Iya Iya Awalnya dari rumor Harus dibedakan Antara rumor Ada jejak digitalnya Saya gak rumor Yang rumor saya tahu Dari seorang menteri Tapi saya gak mau ngomong Mungkin ada pelaku bisnis Yang mengusulkan ide itu Itu yang harus kita Counter Kita kontrol Iya Ada menteri yang Udah ngomong di koran Bahwa itu sudah Di Apa Di Apa Coba ditawarkan Ke pengusaha-usaha Di Hongkong Atau dimana Itu boleh digugling Jadi itu memang Memang bagian daripada Pencarian Tambahan Pembiayaan Untuk usaha-usaha Memang itu desainnya Begitu kan Ya itu karena Ada Pelebaran tadi Menurut Pak Andrenov Dari Apa namanya Semangat awal Kalau dari desain ini aja Pak Andrenov sebagai Salah satu yang awal Yang mengusung Soal hal ini kan Mulia sebenarnya Ini bagus nih Dipisah nih Kota perintahnya Bicara soal Kajian Militer strategis Mungkin Kita akan bahas Dalam waktu Tapi Jadi jelas Gitu intinya Pak Apa namanya Ada Desain dari Agar kota itu Tidak padat Lalu kemudian juga Menjadi sangat Bagus buat publik Cuman ketika ini Menjadi Pusat bisnis juga Kesulitan nih Stuck nih Tapi kan kita Belum tahu Ininya Apa namanya Amdalnya ini Belum tahu Ini amdalnya Belum jelas Karena beberapa teman saya Di ahli geologi Ahli planologi itu Itu mengatakan Daerah-daerah bahaya Panas buminya itu Banyak yang ini Dan kemudian hili Dia berbukit-bukit Jadi mungkin itu Bukan pilihan tempat yang Yang bagus Kan itu Maksudnya kan Belum ada Dari pemerintah Sampai sekarang Membuka ke publik Ya ini dari Yang dipikirkan Bung Andrino dulu Yang sebagai ide dasar Dengan yang ini Ini dikaji oleh siapa Kemudian Dikeluarkan di publik Benar gak kajian itu Misalkan Ini sampai sekarang Masih big question Memang belum ada itu Pak Andrino Saya mendengar awalnya Sekarang sudah ada Namanya KLHS ya Pasti sudah ada Yang setiap kajian Infrastruktur itu Pasti sudah ada Amdalnya Seperti Bendungan Semoy itu Itu jelas sudah ada Amdalnya ya Ini mungkin soal beda Ini ya Kalau untuk Kawasan keseluruhan Ya Itu Memang Enggak perlu Yang seperti Amdal Mau bikin proyek itu Tapi Ya dari Pendekatan Ekosistem Kajian ekosistem Ini karakter lahannya Seperti apa Kandungan-kandungannya apa Maka Disitulah Dirancang Master plannya Dengan tetap Ketika Proyek tertentu Harus dieksekusi Pasti ada Amdalnya Oke Amdal bangunan Amdal proyek Infrastruktur Saya ingin bertanya begini Katakanlah dengan frame Ada Pelebaran tadi ya Saya kok mau ngomong Pembiasan atau Pembelokan terus Karena kita ada Kayaknya belok Tujuannya dari awal gitu ya Sibuk yang diomongin Investor-investor Katanya Uh luar biasa Sudah masuk Ternyata belum Dan kita sering lihat Pak Jokowi Kemana-mana Di Singapura Pernah Di dalam negeri Juga sering ngomong Bahwa Seperti Banyak yang mengkritisi Kretik-kretik publik Mengkritisi Kok presiden Jadi jualan gini Gitu loh Seperti jualan gitu loh Kemana kan jualan Beli sekarang Dia bilang Itu kan jadinya begitu Apakah memang Pemindahan ibu kota Di negara-negara lain Kajian 30 negara Presidennya juga jualan Begitu Kayak investor Calon-calon investor Gitu ya Nah ini yang ingin saya Tanyakan Pak Jokowi Pasti menerima Atau mendengarkan Masukan bahkan Sebelum jadi presiden dulu ya Masih di Sebagai gubernur DKI Lalu kemudian jalan Pasti juga seringkali lah Mengundangkan ketika Pak Andrinov di Kementerian pun Pasti juga sudah Sudah banyak berbicara Soal ini kan Sejak kapan Atau ada siapa sih Yang kira-kira Membisiki Pak Jokowi Sampai kemudian Mikirnya jadi Melebarkan itu Kalau tadi arahnya ya Pasti presiden Kan kebapak Mengingatkan Ngomongin tadi kan Ada arahan-arahannya Kalau ke investor Tapi kan Pak Jokowi dari awal Pasti tahu nih Arahnya begini Tapi menjadi lebar Ini siapa ini pak Apa maksudnya Bagaimana kau bisa bikin Dugaan-dugaannya Pak Andrinov tuh Siapa yang memberi masukan Atau siapa yang mendiamkan Bisa juga Oh gitu Mendiamkan ya Berarti Pak Jokowi Berkreasi sendiri dong Itu melebarkannya Ya itu Itu biasa kan Seseorang ada di posisi Kewenangan puncak Kepikir sesuatu Entah tadi malam Atau kemarin Ketemu dengan siapa Lalu Jadikan itu arah Mestinya itu yang digodok Terlebih dahulu Ya Dikaji Lalu kasih feedback ke presiden Pak Kalau ini pilihannya Ini risikonya Ini sumber dayanya Jugaan Anda malah pasti Hanya mendiamkan ya Orang-orang sekelilingnya Iya Saya sendiri Waktu Awal Resmi Diangkatnya Kepala Autorita Dan Wakil Ketika Beliau ini Expose di istana Tentang investasi Saya langsung kirim WA Jangan begitu Itu salah itu Responnya apa boleh Oh salah ya Tapi tetap jalan Tapi abis itu Presiden sendiri yang Masih berulang Soal Nyari investor Nah ini artinya Emang harus ada Yang menyampaikan Ke presiden Ini kita ini Membangun Iya Gini lah Kalau Isi dari Gini Kalau arsitek Dia akan mikirin Seindah mungkin Itu gedung Dan landscape Oke Planalog Dia akan Pikirkan Rancangan Di area itu Area yang akan Dibangun Yang akan dikelola Tapi kalau kita Sebagai perencana Pembangunan nasional Pembangunan nasional Itu kita akan Pikirnya kan ekosistem Secara nasional Oke Kalau ini proyek strategis Dampaknya ke kota ini Bagaimana Provinsi ini Gimana Ke kelompok Kelas masyarakat ini Seperti apa Berarti elemen masyarakatnya Perpikirkan Pak ya Betul Nah dalam rangka itulah Kita Ide sebenarnya Dari pindah ibu kota itu Adalah ya Itu Untuk misi pemerataan Jelas Pemerataan antar wilayah Oke Lalu Memang ada Untuk mengangkat Harkat martabat bangsa Karena kita gak punya Kota yang bisa kita banggakan Oke Ya pergi ke kota lain Minder kita Ke negara lain Oke Ini kota Kota memalukan semua ya Karena emang kota hasil Tambal sulam kan Warisan kolonia Nah kita perlu Sebagai bangsa Kita perlu Tunjukin kemampuan kita Membangun sendiri Kota Dengan kemampuan kita sendiri Dengan konsep Modern kan begitu Lalu yang ketiga Yang Ini ada belasan sudah alasannya Tadi Masuk ingin Kita memudahkan Menata Jakarta ini Bukan Bukan lari Meninggalkan Jakarta Bukan Memudahkan Menata Jakarta Maka Untuk ide yang Misi yang ini Harus disiapkan konsepnya Jangan Jangan malah yang didahulukan Undang-undang Tentang Daerah Ibu kota Bicara soal kewandangan Wah Desentralisasi Seperti apa Nah ini orang mikirnya Soal kekuasaan aja Tapi pembangunan itu Tadi kembali soal pembangunan itu Alamin itu Ini belok sekarang Bukan pembangunan lagi Apa apa istilahnya Ini saya sebut beberapa lagi Alasan ya Jawa ini Kita harus lihat ke depan Kalau perlu sampai 100 tahun ke depan Ini lumbung Pangan nasional Oke Gak ada Lumbung Pangan nasional Pulau yang jadi lumbung Pangan nasional Selama ini gak ada Oke Sulawesi Dia subsisten Sumatera subsisten Tapi yang surplus Apa itu Jawa Dulu Nah tapi kalau lama-lama Kita defisit-defisit terus Kenapa? Karena alifungsi lahan Di Jawa ini Yang paling besar Itu kawasan Pantura itu Kalau kita lihat dulu Kerawang itu Dulu kita sebut Sebagai lumbung Padinya nasional Sekarang gak bisa kita sebut Orang berubah jadi Kawasan industri Perumah Segala macam Nah tujuannya adalah Juga mengerem Alifungsi lahan Di Pulau Jawa Karena kesuburan lahan Di Jawa ini Tiga kali lipat Dari rata-rata Kesuburan tanah Di secara nasional Nah Kalimantan Itu bukan Lahan subur Tapi bisa kita jadikan Kawasan industri Dan sudah Ada beberapa kawasan industri Di sana gak jalan Karena daya tariknya gak ada Kita jadikan Kalimantan Untuk ngeruk sumber daya alamnya Untuk membangun Jawa Oh iya Nah ini kita balik Ini kan Ini konsep Bangun industri Kalimantan aja Bangun industri Kalimantan Bikinin kota bagus Kalimantan Jadi tertarik ke sana Nah sekali Kemudian Gunanya untuk Menstimulus Daerah-daerah yang tertinggal Karena sebagian besar Daerah tertinggalnya ke timur Oke Tapi begini Saya paham Artinya akan juga Mengangkat Harkat maritabat bangsa Tapi juga mengangkat Derajat masyarakat di sana Betul Tujuannya itu Tapi yang terjadi sekarang Banyak tuh masyarakat Masyarakat merasa tertindas Karena justru karena IKN itu Nah ini lagi-lagi Kocok pembangunannya Itu bergeser gak sekarang Itu potensi itu ada Ya tapi tidak persis Seperti yang di Apa dihisukan Dirumorkan ya Saya kan pelajari juga Sejarah Kutekarta Negara itu Sejarah penajam itu Ini Sepaku ini Ini asal-usulnya Desa Transmigrasi Yang gak begitu berhasil Ya Sebagian besar ini memang Bekas hutan Ya Jadi gak ada sebetulnya Mohon maaf Yang namanya Masyarakat adat Seperti kayak di Papua Atau di Hulu Mahakam Itu sebetulnya gak ada Di area itu Tetapi Tentu ada komunitas-komunitas adat Asalnya dari Daerah masyarakat Di luar Nah ini Sebetulnya Mereka lebih sebagai Warga negara Yang harus diperlakukan Secara adil untuk urusan-urusan layan publiknya Kalau dia punya tanah bagaimana Pembebasan yang adil Nah itu dia Pak Jadi isu Apa Penyingkiran Masyarakat ada itu Itu gak ada Itu tadi kembali ke soal yang masyarakat Apa namanya Bagaimana mereka Diperlakukan secara adil Karena itu Konsep selanjutnya adalah Kita Membangun kota publik Dan Yang disini kita punya peluang Untuk membangun kota sifik Tadi Bung Saganda Nyebut soal melting pot Justru daerah ini Berpotensi sekali Untuk jadi melting pot Kota multi kultur Disitu gak ada Denis dominan gak ada Komposisi masyarakat Banjar Melayu Sulawesi Jawa Ada sebagian Dayak Itu Relati imbang Oke oke Mirip seperti komposisi Secara ansel Karena bang itu Sebagian besar Masyarakat itu Memangnya pendatang Sepaku sendiri Dari transmigrasi Cuman gak bisa berkembang Karena Gak ada daya tarik Yang disitu Maka anak-anak mereka Pulang ke Jawa Sekolah ke Malang Kemudian Jadi sarjana Ya jadi sarjana Saya kenapa terus Tanya ke arah situ Karena sebenarnya Ada pernyataan Menarik juga Sebenarnya dari Pak Andrinov Yang kita lihat Dari beberapa media itu Menarik ini Pak Karena sekarang ini Pembangunan itu Di treatment seperti perang Ini menarik ini Kenapa Konseptor awalnya Malah melihat Wah ini kok malah Belok-belok Pakainya istilah saya Belok-belok ini Kan terkait Dari seorang Menteri Senior Apa Dari unsur apa ini Menilai Dua kawan kita ini Yang mundur ini Dari segi kemampuan Gak punya kemampuan Mengambil keputusan Maka disitulah Saya maksud Ini membangun ini Gak sama Dengan urusan perang Urusan perang Hitungannya kita Membunuh atau dibunuh Hidup atau mati Kali itu Skenarionya ada sendiri Tapi kalau membangun Kita membangun manusia Membangun masyarakat Ya butuh proses Butuh pendekatan Gak bisa Main seradak surduk Tapi karakternya Seradak surduk kan Setiap ini Ya itu yang kita ingatkan Jangan diserangkan Perang ini Ini ngurus masyarakat Walaupun relatif Kecil Butuh waktu Butuh waktu Namanya ngurus Masyarakat Ya harus Butuh waktu Harus sabar Itu kan beda sama perang Perang jelas Kita terancam Apa Terbunuh Lebih cepat Lebih baik Maksudnya kurang lebih Kan begitu Ini enggak Masyarakat Gimana Kan tujuan membangun itu Kan mengangkat Harkat Matabat masyarakat itu Sejahterakan masyarakat Menaikan kualitas hidupnya Kan begitu Itu maksudnya Ini membangun Ini gak sama dengan perang Gak sama dengan perang Jangan dipakai Apa Kalau maksudnya Karena Keputusan belum diambil Untuk hal tertentu Oleh Mantan Kepala WKN dan Wakil Lalu dianggap itu Enggak Desisif Keliru juga Itu Nah ini emang masalah Murid masyarakat Dari awal Sebetulnya Konsep inklusif itu Sudah diterapkan Itu diundang Angkatan kerja di situ Saya masih ikut itu Berapa kali Gelombang pelatihan Kewirausahaan Keterampilan Untuk masyarakat Angkatan kerja Itu masih ikut Pak Andrinov ya Masih ikut saya itu Nah itu dalam rangka Mengimplementasikan Oke Konsep inklusifitas Secara ekonomi Sosial ekonomi Jadi ada menteri senior Yang Menilai mereka Berdua kepala Dan wakil kepala Otorita waktu itu Enggak desisif Kurang lebih Karena sudut pandangnya Selalu perang Menurut Pak Andrino Sudut pandangnya Selalu perawat Saya lihat Ini mungkin pakai logika perang Kurusan pembangunan Disamakan kurusan perang Karena Jangan-jangan Karena memang ada deadline Pak Saganda Deadline-nya deadline Yang disampaikan sendiri Presiden Ada kesan Apa namanya Ambisi lah Intinya pada Apa 17 Agustus 2024 ini Dan ini disampaikan Sudah jauh-jauh hari ya Tahun lalu malah Saya hadir itu Di apa namanya Mendapat undangan ya Sebagai pemimpin media Begitu Hadir disana Di Di istana Maksudnya Saat 17 Agustus Tahun lalu 2023 Gitu melihat Dan itu pernyataan Ini terakhir nih Disini nih Ini perpisahan lah Kurang lebih seperti itu Nah artinya 17 Agustus 2024 ini Nanti kurang 2 bulan ini Itu akan Di IKN Memang total Tapi semakin kesini Kita mendengar nih kan Dilaksanakan 2 kepala Dan wakil kepala mundur Otorita IKN tuh mundur Lalu pacar akan 2 tempat Wah ini berarti Gak mungkin terwujud Kayaknya ini Dalam waktu dekat Ada deadline gitu Menurut pacagannya gimana tuh Ya pasti kan gagal kan Gagal ya Ya kalau dia bilang dulu Pindah disana Kan sekarang gak pindah disana Jadi 2 tempat kan 2 tempat itu kan berarti Disana nanti Di IKN kan Cuman seremonial kan Iya Kan artinya Yang resminya nanti Kita gak tau dimana Iya Itu kan jadi Memalukan Harusnya kan dia Mempastikan Pastikan semua kesana Tapi bagaimana kan 16 Agustus ada Pidato di 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 Senayar Di Senayar Bagaimana cara Ngangkatnya kan gitu Jadi memang itu Maksudnya ini Selalu Semua yang disebut Sebagai public Domain Public Planning Itu yang Dibilang Pak Andriop tadi Itu kan semua direncanakan Dengan tergesa-gesa Makanya saya bilang tadi Amdalnya itu gak jelas Selalu Pak Andriop bilang Ada andalnya Mungkin sebagian Kalau kamu lewat di jalan-jalan Tol yang baru itu ya Itu gelombang-gelombang semua Ada yang kemarin Di Sukabumi Misalkan longsor itu Itu kan kalau Saya sebagai backgroundnya Orang teknik Saya ngerti Itu bahwa dia Amdalnya itu tidak Tidak serius gitu loh Amdal-amdalan gitu ya Maksudnya ada Tapi gak Gak komprehensif Gak komprehensif Karena kalau kita Membangun yang sifatnya Ini Kayak tadi Strategik untuk bangsa ini Itu kan gak bisa Semarangan Kalau memang Jokowi Mau meng-announce Tahun 2021 2022 Bisa aja Diserahkan ke Bapenasnya Pak Andriop Pada saat Periode pertama Jadi 2 tahun 3 tahun Itu betul-betul Dirancang benar gitu ya Termasuk sumber Pembiayaan dan lain-lain Kalau sekarang kan Ini kan kalau Orang jualan Ibu kota Itu kan kita Memalukan sebenarnya kan Kalau kata Pak Prabowo Kan 20-25 tahun itu Dengan hitungan 1 miliar Dolar Misalkan per tahun Ya udah kita sabar aja Kalau memang kemampuan Fiskal kita Cuman 1 miliar dolar Ya Kita sabar aja Dan diundang-undangnya Bertahap sebenarnya Sampai 2045 Ya makanya Kenapa itu Kemudian Dikejar-kejar Kejar-kejar kan Memang isunya Bukan lagi Soal Perlu Tidak perlu Pindah Sudah lebih maju Bagaimana Cara Memindahkan Membangun Kota baru Itu Itu yang dikoreksi Sekarang ini pak ya Betul Tetapi kota Pengertian Bukan pemerintahan Tadi kan Tapi kota Ini kota Destinasi Itu gitu loh Ya itu yang Jadi dikoreksi Kembalikan ke Konsep Awalnya Kerencana Kerencana Awalnya itu Nah kemudian Tahapan-tahapannya Ya boleh saja Untuk Misalnya secara simbolik Ada yang mau dipercepat Boleh saja Tetapi Gak boleh juga Melampaui kapasitas Kan begitu Kalau kita mampunya Satu Dua tahun ini Membangun Tiga gedung Ya tiga gedung Dikejar Kesana kemari Bersamaan dengan itu Ini juga disuruh Nyari investor Lagi kan Nah Ini soal legasi kali ya Soal legasi kali ya Mungkinnya buru-buru Ya mungkin juga Ada obsesi Untuk meninggalkan legasi Tapi menurut saya Udah Pak Jokowi Kalau Kembali ke Langkah-langkah normal saja Beliau tetap Akan tercatat Sebagai decision maker Karena Pencetus lah Seandainya mau Dia pencetus Ya pencetus Mengambil keputusan Untuk pindahnya Tapi eksekusinya Biarlah berjalan Dengan normal Orang Ini harus Ini secara Rasional kok Ini Bangun secara rasional Kalau soal wacananya Ini memang sudah lama kok Ya Taruh lah Tidak ada hubungan dengan Gagasan Bung Karno Yang memindahkan ke Pelangkar Raya Harga tanah Sewa ruku Nah saya gak Selalu ada begitu ya Mengikuti ya Saya karena ini dampak Udah buruk Kita kesana Gakasih tau Ke toko-toko masyarakat Langsung dipandu oleh Pak Teras Narang Sejak itu reda Nah itu Kenapa Kita berpikir teknokratis Rasional Objektif Kita Ini dibangun dengan Perhitungan-perhitungan Yang matang Oleh berbagai Ahli Dari berbagai bidang Begitu juga eksekusinya Harus pakailah Manajemen proyek Yang normal itu Seperti apa Kita punya sumber daya berapa Peluangnya seperti apa Timelinenya yang Wajar seperti apa Jangan ini kejar Ini kejar Risiko Itu gak ada Dalam manajemen risiko Tapi yang tertangkap sekarang itu Terkesan tuh Mengejar investornya Begitu dasar loh Pak Ya ini Tertangkap tuh bahwa IKN tuh identik Akhirnya Saya Lagi-lagi berolah Mengatakan sekarang ini Akhir-akhir ini Kembalikanlah ke Filosofi awalnya Kembali ke paradigma Pembangunan yang berkualitasnya Jangan malah Akhirnya kita ngulang Kita ini kan Ambruk 1970-1998 Itu kenapa Karena bubble ekonomi Di samping Karena Pembusukan politik Dan lain-lain Nah itu Berdasarkan itu Kita betul-betul harus Membangun Dengan konsep Pembangunan Yang matang Komprehensif Komistik Yang namanya Pembangunan berkualitas Yang mau berkelanjutan Inklusif Merata Adil Yang berkait itu Nah Rumuskan itu Dan rumusnya sudah ada Tinggal ya kembalilah Kalau mau mengeksekusi Oh Ini menyimpang apa enggak Mungkin sih Nyimpang apa enggak Nah Untuk hal ini Ya kadang-kadang Orang di posisi puncak Kadang-kadang merasa Superior Ada ide Kasih arahan Tetapi Ya harusnya itu Dikontrol oleh orang di sekitarnya Pak Ini Enggak Ini pak Ini kita Melenceng Ini bersiko Kan ada alasan-alasan Yang bisa dipakai Yang ngonsep Sejak awal aja Mengingatkan Tetap jalan Tetap dijalankan Yang disebut pelebaran tadi itu Iya kan Karena saya mengingatkan Itu dari luar Kalau dari dalam Tapi kalau dari dalam Bisa didengar Kira-kira Pak Iya Paling tidak Harus ada yang berani Menyampaikan apa adanya Tapi dengan Memang dipahami ya Konsepnya ya Kadang-kadang kan Yang mau ngasih nasihat ini Enggak Enggak paham konsepnya Pasal ngomong pula Kadang-kadang Malah ada kepentingan lain Ini contohnya kemarin Kayak izin Tambang Untuk Itu Untuk hormas Keagamaan Gitu Itu ada yang Kepentingan yang lain Pak ya Iya Inilah apa Ya politik kan Ya politik Untuk Balas jasa Memperkuat basis politik Dapatnya dukungan politik Itu bukan kepentingan Akhirnya Hadiah tambang Biar dukungan Gak bimbang Pak ya Gimana Pak Ini jadi lebih kepadanya Sebenarnya Melenceng dari Niat awal Pembangunan Untuk pembangunan Yang memang Sekedar Ini ya Bertahap Dan pemindahan Pemerintahan Itu kan Gak mungkin Yang namanya Bambang dan Doni Itu tidak sanggup Karena mereka Sudah terlatih Dengan Dengan Itu Jadi kalau yang Bila Kepala Autorita Kalau yang Bilang tadi Siapa gak tau Yang bilang Dia gak punya Kemampuan Decisif Siapa Pak itu Pak Saya gak Kurang dengar Tapi Kira-kira Dia gak ada Sebenarnya Di media online Banyak Di browsing Karena Dia gak ngerti Bahwa di dunia Apa namanya Pembangunan Kawasan Apa segala Itu dua orang Itu sebenarnya Udah 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 biasa Mas Bambang Susantono PhD Dari UCLA Bidang Perencanaan Kota dan Pembungan Wilayah Master Jadi Maksudnya Udah biasa Sebenarnya Gitu-gitu Bukan ini Persoalannya Ini kan Yang saya sebut Tadi Ini kan Ada hidden agenda Yang kita Memang harus Lihat Kalau Pak Jokowi Berkali-kali Memelas Kepada Si Jinping Dan Prime Minister Cina Untuk Segeralah Masuk Uang Ke Mana Ke IKN Itu kan Big Question Buat Kita Kemudian Tiba-tiba Pak Luhut Terakhir Mau ngasih Satu juta Hektare Lahan Kepada Cina Nanam Padi Di Kalimantan Tengah Apa Urusannya Mengaitkan Seperti itu Misalkan Gini Sebenarnya Kalau Di akhir Periode Mereka Ini Udah Empat Bulan Lagi Sebenarnya Bagusnya Menyerahkan Ini Kepada Rejim Kedepat Untuk Memikirkan Lebih Hati-hati Lagi Apa Jadi Gak Usah Dipaksain Sekarang Misalnya Pak Prabowo Jangan Dipaksa Pak Prabowo Untuk Memilih Dia Harus Ke IKN Atau Tidak Ya kan Menurut saya Ya udah lah Udah selesai Ini urusannya Nanti di Rejim Baru Dihitung Ulang Ya kan Dievaluasi Sedikit Sedikit Lagi Apakah Nanti Memang Mau Dilanjutkan Dilanjutkan Dengan Konsep Awal Atau Tidak Kalau Pak Prabowo Kan Berapa kali Melihat Pernyata Akan Melanjutkan IKN Cuman Bagaimana Cara Melanjutannya IKN Seperti Apa Yang Dia Sebutkan Dalam 25 Tahun Artinya Tidak Ada Fokus Dia Itu Disitu Kalau 1 Milyar Dolar Itu Berarti 17 Triliun Yang Dia Bayangkan Anggaran Dari Negara Diberikan Kesitu Sementara Dia Berpikir Untuk Diberikan Kepada Orang-orang Miskin Yang Stunting Ini Dan 80 Orang Yang Mau Dikasih Makan Dengan 1 Juta Dolar Perhari Itu Kan Sebenarnya Udah Bukan Lagi Udah Pasti Pak Prabowo Kalau Pak Prabowo Nggak Mau Mikirin IKN Terus Jokowi Mau Apa Kan Pertanyaan Kita Gitu Kalau Kita Dalam Sistem Demokrasi 10 Tahun Kita Berkuasa Ya Kamu 10 Tahun Itu Jangan Mikirin Kamu Harus Sampai Lu Penggantikan Juga Kamu Yang Enggak Usah Tapi Pak Jokowi Mikirin 10 Tahun Lagi Pak Prabowo Itu Bukan Artinya Kalau Dia Mau Sampai Sekarang Udah Mau Teken Undang Undang Pindah Ibo Kota Itu Ini Sebenarnya Menurut saya Itulah Hal Hal Yang Orang Tidak Ngerti Cara Berdemokrasi Tidak Ngerti Bahwa Ini Oh Selanjutkan Tapi Jangan Maksain Maksain Pokoknya Di Ibu Kota Harus Ada Perayaan 17 Agustus Emang Gampang Mindah-mindahin Orang Itu Buang-buang Uang Jaman Susah Ini Lebih Bagus Di Penghematan Rencana Ada berapa Puluh Ribu Yang Akan Disana Padahal Air Bersih Akses Air Bersih Belum Ada Karena Kalau Pejabat Negara Ada Presiden Ada Elektif Presiden Disana Nanti Itu Pengawalan Tentara Itu Berapa Ini Berapa Banyak Minimal Dari Pengawalan Tentara Mungkin Itu Untuk Temanya Apa Oh Tema Temanya Transisi Oke Ketemu Aja Ketemu Aja Anglenya Untuk Penyesuaian Itu Temanya Udah Ketemu Tapi Kalau Waktu Itu Sudah Jadi Berhasil Mungkin Bukan Transisi Lagi Temang Ngeles Jadi Kembali Ke Kota Kalau Usul Saya Seperti Beberapa Media Yang Sudah Editorial Minta Ditunda Saya Juga Gitu Saya Pengen Ditunda Aja Dulu Kita Kasih Kepada Presiden Baru Kedepan Oh Lunggu Berapa Bulan Presiden Prabowo Biarlah Mereka Yang Nanti Akan Menentukan Itu Menteri Menteri Mereka Nanti Rapat Tim Mereka Rapat Otoritenya Rapat Mereka Putusin Aja Betul Setiap Yang Sudah Diberi Mandat Itu Punya Hak Prioritif Untuk Menjalankan Visinya Sendiri Dalam Satu Term Dalam Satu Periode Yang Dari Mandat Yang Diterimanya Nah Bagi Saya Sebagai Pemikir Kebijakan Publik Penjana Peminasional Siapapun Kembalikanlah Kependekatan Teknokratik Oke Yang Sientifik Yang Evident Based Jangan Jangan Apa Karena Obsesi-obsesi Yang Gak Realistis Oke Jadi Boleh saja Nanti Pak Prabowo Visinya Gak geser Itu hak beliau Harus kita Hormati Tapi Sejauh Itu Logis Rasional Dan Didukung oleh Pendekatan Teknokratik Malah Gak apa-apa Ya bagus Yang penting itu Jadi siapapun Kalau membuat kebijakan Ya Harus Ke Harus Yang Knowledge Based Scientific Based Evidence Based Nah itu Yang selama ini Sering dilupakan Karena Mau Apa Mau cepat Mau Menunjukkan Kemampuan Eksekusi Sampai Muncul Metode Perang Dipakai Dalam Membangun Nah Perencanaan Pembangunan Itu Memang Komponennya Kompleks Ya Karena itu Memang harus Duduk semua pakar Sama-sama Biarin Mereka Bertengkar Sampai Mengkristallah Pilihan-pilihan Alternatif Skenario Nah Berdasarkan itulah Si pemimpin Menjalankan Visi-misinya Memperkuat Visi-misinya Atau Menyesuaikan Dengan Visi-misinya Dari saya Begitu Poinnya seperti itu Pak Sajanda Ya Jadi Menurut saya Ibu kota ini Sebagai proyek Mercusuar ya Harus dievaluasi Mercusuar di bidang Infrastruktur Itu harus Dievaluasi Karena Dari 8.300 Terliun Utang yang Diciptakan oleh Rejim Jokowi Plus Utang-utang Yang Menurut Miss Bakun Bisa sampai Totalnya 20.000 Terliun Oh iya Oh iya Pak Lan Sampaikan Ini kan Harus kita Lihat Sebagai beban Bangsa ke depan Yang harus kita Evaluasi Ini boleh Dites ya Orang sekarang Kan ribut Soal RAPBN Yang Beban utangnya Itu Di 3-4 tahun Kedepan itu Bisa Indonesia itu Kewalahan Ngebayarnya itu Di tiap-tiap Tahunnya Karena 800 Terliun Itu Utang pokok Dengan Evaluasi Ibu kota Dan segala Infrastruktur Yang dibangun Jokowi Mudah-mudahan Kita tidak Masuk pada Jebakan yang Sama Kedepan itu Supaya Yang namanya Increasing Daripada Hutang itu Tidak bisa Tiba-tiba Bup gitu Dari 2.400 Pas Pak Jokowi Masuk ke Pemerintahan Sekarang Sudah Langsung 8.300 Seperti itu Ini mudah-mudahan Ini bahan Ibu kota ini Di stop dulu Dievaluasi oleh Rejim transisi Apa Rejim Sinkronisasinya Prabowo ini Mudah-mudahan Kedepan bisa Direncanakan ulang Baik Itu tadi Diskusi kita Terima kasih Pak Andrinov Terima kasih Pak Saganda Atas waktunya Bareng kami di Crosscheck Memberikan Awasan baru Buat Pemirsa Crosscheck ini Semoga Apa yang kita Bicarakan Bermanfaat Bagi kita Semua Dan menjadi Masukan lah Bagi para pengambil Keputusan Dan Pemirsa Terima kasih Anda sudah menyaksikan Crosscheck Dan terus menyaksikan Crosscheck Setiap hari Minggu Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Semoga ini Bermanfaat Bagi kita semua Salam sehat Sampai jumpa Bermanfaat Bermanfaat